Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton video JLPT N4 Bumpo bagian pertama dan ini adalah bagian kedua Sebelum mulai video pelajaran hari ini Jangan lupa minasang subscribe youtube channel nihongo gambaro Jangan lupa like dan share agar saya semakin semangat membuat video Dan juga saya cantumkan kontak saya berupa email dan nomor whatsapp Untuk minasang yang ingin meminta soal dan bertanya-tanya mengenai bahasa Jepang Monggo silahkan langsung hubungi Yang pertama adalah nani nani owaru Kita lihat disini artinya adalah selesai Maksudnya apa? Maksudnya selesai melakukan sesuatu Rumusnya adalah kata kerja bentuk emas Emasnya dicoret ditambah owaru atau oarimas Ada catatan pada pola kalimat ini Yang pertama, bukan yang pertama ya Catatannya yaitu tidak bisa digunakan untuk kejadian alami Kejadian alami maksudnya apa? Contohnya hujan Omega furi owaru Kalau dimasukkan dengan pola kalimat ini Omega furi owaru artinya hujan selesai berhenti Tapi pola kalimat ini atau contoh kalimat ini Tidak bisa digunakan dengan menggunakan Rumus nani nani owaru Karena tidak bisa digunakan untuk kejadian alami Kita lihat contoh yang pertama Akhirnya saya telah menulis laporan Atau saya telah selesai menulis laporan Disini yato itu artinya adalah akhirnya Repotoga kaki owata Telah selesai menulis laporan Yato repotoga kaki owata Yang kedua Setelah selesai pakai gunting Tolong kembalikan ke tempat asal Jadi hasami artinya adalah gunting Sukai owata Kalau sudah selesai menggunakan Motono basho Tempat asal Modoste modosimas Artinya adalah kembalikan Mengembalikan Modoste oite kudasai Tolong kembalikan terlebih dahulu Jadi hasamiyo sukai owata Motono basho ni Modoste oite kudasai Setelah selesai pakai gunting Tolong kembalikan Boleh ditambahkan terlebih dahulu Tolong kembalikan terlebih dahulu Ketempat asal Contoh yang ketiga Nomi owata Peto botorua Kocirani Sutete kudasai Botol yang sudah selesai minum Tolong dibuang disini Disini Nomi owata Sudah selesai diminum Peto botoru Botol plastik Jadi botol plastik Yang sudah selesai diminum Kocirani Sutete kudasai Tolong dibuang disini Kita lihat pola kalimat yang kedua Yaitu Nani nani ga suru Atau Nani nani ga shimasu Artinya pola kalimat ini adalah Terdengar atau tercium Atau terasa Sesuatu yang dirasakan Dengan menggunakan panca indera Kita lihat rumusnya Kata bendaga suru Atau kata bendaga shimasu Kita lihat contoh kalimat yang pertama Kicinkara Kare no nioi ga shimasu Kicinkara dari dapur Kare no nioi Aroma kare Kare no nioi ga shimasu Jadi tercium aroma kare Atau mengeluarkan aroma kare Jadi artinya bisa tercium Atau bisa mengeluarkan Maksudnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan sesuatu aroma Suatu aroma Aromanya aroma apa? Aroma kare Kare itu masakan khas Jepang Kicinkara kare no nioi ga shimasu Dari dapur tercium aroma kare Contoh yang kedua Kono okashi Kouhi no ajiga shimasu Kue ini atau cemilan ini Kouhi no ajiga shimasu Rasanya kopi Atau terasa kopi Kono okashi Kouhi no ajiga shimasu Cemilan ini terasa kopi Contoh yang ketiga Tonari no hei akara Hena otoga shimasu Dari kamar sebelah Terdengar suara aneh Kanji ga shimasu Yume no yona kanji Rasa perasaan seperti mimpi Ga shimasu Berarti merasakan perasaan yang seperti mimpi Nandaka ini mungkin biasa diartikan Rasanya entah Entah rasanya seperti sebuah mimpi Nandaka Jadi nandaka yume no yona kanji ga shimasu Rasanya seperti sebuah mimpi Ini pola kalimat yang kedua Kita lanjut lagi Kamo shirenai Kamo shirenai artinya adalah kemungkinan Rumusnya apa? Rumusnya yang pertama adalah Kata kerja bentuk futsuke Ditambah kamo shirenai Yang kedua Kata sifat i Plus kamo shirenai Selanjutnya Kata sifat na Nanya dihilangkan Ditambah kamo shirenai Dan kata benda Tidak pakai da Langsung menggunakan kamo shirenai Kita lihat contoh yang pertama Kyo wa shigo toga takusang arunode Nomika ini sangka dekinai kamo shirenai Kyo wa shigo toga takusang arunode Karena hari ini ada banyak pekerjaan Nomika ini sangka dekinai Tidak bisa ikut serta pada pertemuan minum Kamo shirenai Mungkin Mungkin hari ini tidak bisa ikut pertemuan minum Jadi Dekinai kamo shirenai Mungkin tidak bisa Kyo wa shigo toga takusang arunode Nomika ini sangka dekinai kamo shirenai Contoh yang kedua Tomu sang wa Takasona gitao moteirushi Gita ga jousu kamo shirenai Tomu sang wa Takasona gitao moteirushi Karena Tom punya gitar Yang kelihatannya atau sepertinya mahal Gita ga jousu kamo shirenai Mungkin dia pandai bermain gitar Kita lihat disini Jousu Jousu artinya pandai Jousu kamo shirenai Mungkin pandai Gita ga jousu kamo shirenai Mungkin pandai bermain gitar Contoh yang selanjutnya Uchi no neko Uchi no neko Maksudnya kucing saya Uchi no neko Karena sama sekali tidak makan Mungkin sakit Disini kita lihat Byoki Byoki artinya adalah penyakit atau sakit Langsung ditambah kamo shirenai Berarti Byoki Kamo shirenai Artinya Mungkin sakit Kita lihat Contoh Pola kalimat yang selanjutnya Pola kalimat yang terakhir di video hari ini Adalah Kotoga arimas Ya berbeda dengan Takotoga arimas Kalau Takotoga arimas Adalah pernah melakukan sesuatu Nah disini Rumusnya adalah Kata kerja bentuk kamus Atau nai Ditambah Kotoga aru Ya Jadi disini artinya Terkadang Biasanya ditambahkan Tokidoki juga boleh Tokidoki artinya terkadang Untuk menguatkan Pola kalimat ini Kita lihat Contoh yang pertama Terebio Tsuketamama Neteh Terkadang saya tidak sengaja tertidur Atau tertidur pulas Ya berarti Terebio Tsuketamama Neteh Simau kotoga arimas Terkadang Saya tertidur Dalam keadaan Masih menyalakan TV Terebio Tsuketamama Nanti akan ada penjelasan Pola kalimatnya Ya ini artinya adalah Dalam keadaan Masih menyalakan TV Ya kita lihat Contoh yang kedua Puro demo Misuo Tsuru kotoga aru Puro demo Misuo Tsuru kotoga aru Puro ini artinya Profesional Puro demo Profesional pun Misu Misu artinya adalah Kesalahan Misuo Tsuru kotoga aru Terkadang Melakukan Kesalahan Puro demo Misuo Tsuru kotoga aru Terkadang Profesional pun Melakukan Kesalahan Ya Contoh yang selanjutnya Yamashita senpai Wa Totemo Yasashi desu ga Okoru kotomo Arimasu Yamashita senpai Senior Yamashita Totemo Yasashi desu ga Sangat baik hati Baik hati ini Semi masen ya Baik hati Tapi Okoru kotomo Arimasu Terkadang Pun Marah Yamashita senpai Wa Totemo Yasashi desu ga Okoru kotomo Arimasu Senior Yamashita Sangat baik hati Tapi terkadang pun Marah Tara i desu ga Tara i desu ga Artinya Sebaiknya Digunakan Untuk Meminta Arahan Atau Sugesti Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk ta Ditambah Ra i desu ga Tara i desu ga Kita lihat Contoh Kalimat yang pertama Eki ma de Ikitain desu ga Do itara i desu ga Eki ma de Ikitain desu ga Do itara i desu ga Saya ingin Pergi ke stasiun Do itara i desu ga Bagaimana Sebaiknya Saya pergi Maksudnya Untuk Bertanya Mengenai Rute Atau jalan Menuju Stasiun Do itara i desu ga Bagaimana Sebaiknya Saya pergi Contoh yang kedua Sensei It suma deni Repoto Dastara i desu ga Sensei It suma deni Repoto Dastara i desu ga Artinya Guru Atau pak guru Atau bu guru Sebaiknya Laporan Dikumpulkan Paling lambat Kapan It suma deni Kita lihat disini It suma deni Itu artinya Paling lambat Kapan Repoto Laporan Dastara i desu ga Sebaiknya Mengumpulkan Jadi Sensei It suma deni Repoto Dastara i desu ga Guru Pak guru Bu guru Sebaiknya Laporan Dikumpulkan Paling lambat Kapan Contoh yang selanjutnya Kono Kono Wa Itsu Kais Tara I Desu ga Kono Hong Wa Itsu Kais Tara I Desu ga Buku Ini Sebaiknya Kapan Mengembalikannya Jadi Itsu Kapan Kais Tara I Desu ga Sebaiknya Mengembalikannya Jadi Itsu Kais Tara I Desu ga Sebaiknya Kapan Mengembalikannya Jadi Bulan kalimat yang pertama ini Tara I Desu ga Artinya Adalah Sebaiknya Atau Meminta Arahan Atau Sugesti Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Ta Ditambah Ra I Deska Pola kalimat yang kedua Tara Do Deska Ini kita lihat Dari pola kalimat yang satu Hanya ada perbedaan di I Dan Do Tapi Hanya dengan perbedaan sedikit Maknanya jauh berbeda Kita lihat Kalau Tara Do Deska Ini artinya Adalah Bagaimana Kalau Digunakan Untuk Memberikan Arahan Atau Sugesti Ya Kebalikannya Dari Tara I Deska Kalau Tara I Deska Adalah Meminta Arahan Atau Sugesti Sebaliknya Tara Do Deska Adalah Memberikan Arahan Atau Sugesti Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Ta Ditambah Tara Do Deska Kita lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Esang Saiking Karada No Choshiga Yokunain Des Akhir Akhir Belakangan Ini Kondisi Tubuh Tidak Baik Bisa So Deska Ja Bioying De Mite Murat Tara Do Deska Begitu Ya Ja Kalau Begitu Bioying De Mite Murat Tara Do Deska Bagaimana Kalau Minta Diperiksa Di rumah Sakit Jadi Mite Mora Imas Minta Diperiksa Mite Murat Tara Do Deska Bagaimana Kalau Minta Diperiksa Dimana Bioying De Di rumah Sakit Contoh Yang Kedua Esang Sukudaimo Takusang Arushi Baitomo Arushi Zeng Zeng Yasumu Jikang Nga Nai Yo PR Pun Ada Banyak Sukudaim PR Sukudaimo Takusang Arushi PR Pun Ada Baitomo Arushi Dan Tara Do Deska Apabila Seberat Itu Son Nani Taheng Nara Apabila Seberat Itu Baito Herastara Do Deska Bagaimana Kalau Kamu Kurangi Kerja Part Time Jadi Herasu Artinya Mengurangi Herastara Do Deska Bagaimana Kalau Kurangi Itu Pola Kalimat Yang Kedua Mengenai Tara Do Deska Tara Do Deska Ini Artinya Berlawanan Dengan Tara Deska Kalau Tara Deska Itu Adalah Untuk Meminta Arahan Atau Sugesti Sedangkan Tara Do Deska Adalah Memberikan Arahan Atau Sugesti Lanjut Ke Pola Kalimat Yang Selanjutnya Te Itadake Masengka Artinya Dari Rumus Ini Dari Pola Kalimat Ini Adalah Mau Lakukan Untuk Saya Jadi Digunakan Untuk Meminta Tolong Dengan Sopan Dengan Sopan Jadi Pola Kalimat Ini Adalah Pola Kalimat Yang Digunakan Untuk Meminta Tolong Dengan Sopan Rumusnya Kata Kerja Bentuk Te Ditambah Itadake Masengka Kata Kerja Bentuk Te Ditambah Itadake Masengka Kita Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Pertama Ginko E Ikitain Desu Ga Michio O Siete Itadake Masengka Ginko E Ikitain Desu Michio O Siete Itadake Masengka Saya Ingin Pergi Kebang Mau Beritahukan Saya Jalannya Michio O Siete Itadake Masengka Mau Beritahukan Saya Jalannya Contoh Yang Kedua Sumimaseng Sashino Tote Itadake Masengka Sumimaseng Sashino Tote Itadake Masengka Maaf Maukah Mengambilkan Foto Untuk Saya Jadi Minta Tolong Untuk Mengambilkan Foto Sashino Tote Itadake Masengka Maukah Mengambilkan Foto Untuk Saya Maksudnya Minta Di Potret Contoh Yang Selanjutnya Keshi Gomu Wasure Tanode Kaste Itadake Masengka Keshi Gomu Wasure Tanode Kaste Itadake Masengka Karena Saya Lupa Penghapus Maukah Pinjamkan Untuk Saya Jadi Pola Kalimat Yang Ketiga Ini Adalah Te Itadake Masengka Artinya Maukah Melakukan Untuk Saya Digunakan Untuk Meminta Tolong Dengan Sopan Kita Lanjut Ke Pola Kalimat Yang Keempat Yaitu Nani Nani Aida Artinya Adalah Sementara Atau Selama Kita Lihat Rumusnya Yang Pertama Kata Kerja Bentuk Futsuke Ditambah Aida Kata Sifat I Ditambah Aida Kata Sifat Na Ditambah Aida Dan Kata Benda No Ditambah Aida Kita Lihat Contohnya Saya Buatkan Tiga Contoh Yang pertama Sumah Sumah Sukate Wa Ike Maseng Jujuyo No Aida Wa Sumah Sukate Wa Ike Maseng Selama Pelajaran Sumah Sumah Ini artinya Smartphone Atau Handphone Tidak Boleh Menggunakan Handphone Contoh Yang selanjutnya Densha 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 Pola kalimat yang pertama Kotonisuru Atau Kotonisimasu Artinya Adalah Memutuskan Untuk Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Kamus Jishoke Atau Naikei Plus Kotonisuru Atau Kotonisimasu Jadi Rumus yang digunakan Adalah Kata kerja Bentuk Kamus Atau Bentuk Nai Kita Lihat Yang pertama Contoh Yang pertama Astakara Mainichi Juppung Joging Guo Surukotoni Shimasta Nah disini Apa yang Memutuskan Apa Joging Guo Surukotoni Shimasta Memutuskan Untuk Joging Astakara Mainichi Juppung Joging Guo Surukotoni Shimasta Mulai Besok Saya Memutuskan Untuk Setiap Hari Joging Selama 10 Menit Astakara Mainichi Juppung Joging Guo Surukotoni Shimasta Contoh 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 Yang kedua Atamaga Itainode Kiyo Wa Hayaku Nerukotoni Shimasta Atamaga Itainode Karena Kepala Sakit Kiyo Wa Hayaku Nerukotoni Shimasta Hari ini Saya Memutuskan Untuk Tidur Dengan Cepat Atau Cepat Tidur Maksudnya Tidurnya Lebih Awal Memutuskan Untuk Tidur Tidurnya Yang bagaimana Lebih Cepat Atamaga Itainode Kiyo Wa Hayaku Nerukotoni Shimasta Karena Kepala Sakit Hari ini Saya Memutuskan Untuk Tidur Lebih Awal Atau Lebih Cepat Contoh Yang ketiga Ikura Shirabetemo Wakarana Inode Sensei Ni Kiku Kotoni Shimasta Ikura Shirabetemo Wakarana Inode Karena Saya Tidak Mengerti Ikura Shirabetemo Diperiksa Bagaimanapun Atau Memeriksa Bagaimanapun Saya Tidak Mengerti Oleh Karena Itu Sensei Ni Kiku Kotoni Shimasta Saya Memutuskan Untuk Bertanya Kepada Guru Atau Kepada Sensei Ikura Shirabetemo Wakarana Inode Sensei Ni Kiku Kotoni Shimas Karena Diperiksa Bagaimanapun Tetap Tidak Mengerti Saya Memutuskan Bertanya Kepada Sensei Pola Kalimat Yang pertama Mengenai Kotoni Shimas Artinya Adalah Memutuskan Untuk Rumus Kata Kerja Bentuk Kamus Atau Bentuk Nai Bentuk Nai Ditambah Kotoni Shuru Atau Kotoni Shimas Kita Lanjut Ke Pola Kalimat Yang kedua Kotoni Naru Artinya Diputuskan Entah Diri sendiri Yang memutuskan Atau Orang Lain Jadi Artinya Diputuskan Kalau Kotoni Suru Artinya Adalah Diri sendiri Yang memutuskan Tapi Kalau Kotoni Naru Itu Bisa Orang Lain Atau Bisa Diri Sendiri Yang Memutuskan Jadi Artinya Diputuskan Rumusnya Hampir Sama Kata Kerja Bentuk Kamus Atau Kata Kerja Bentuk Nai Ditambah Kotoni Naru Kita Lihat Contoh Yang Pertama Boku Tachi Rainen No Haruni Kekong Suru Kotoni Narimasta Boku Tachi Kami Rainen No Haruni Pada Musim Semih Tahun Depan Kekong Suru Kotoni Narimasta Diputuskan Akan Menikah Telah Diputuskan Akan Menikah Kekong Suru Kotoni Narimasta Telah Diputuskan Akan Menikah Boku Tachi Rainen No Haruni Kekong Suru Kotoni Narimasta Kami Diputuskan Akan Menikah Tahun Depan Musim Semih Contoh Yang Kedua Rainen Kara Tenking De Taini Sumu Kotoni Narimasta Rainen Kara Mulai Tahun Depan Tenking Karena Mutasi Kerja Taini Sumu Kotoni Narimasta Telah Diputuskan Untuk Tinggal Di Thailand Kenapa Tinggal Di Thailand Karena Mutasi Kerja Rainen Kara Tenking Contoh Contoh Selanjutnya Tanaka Tanaka Sekarjum Libur Watas Saya Yang 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 Mengumumkan Kotoni Nata Diputuskan Berarti Telah Diputuskan Saya Yang 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 Mengumumkan Tanaka Sangga Yasumi Nanode Watas Hap Yus Kotoni Nata Jadi Pola kalimat Yang kedua Ini adalah Kotoni Naru Artinya Adalah Diputuskan Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Kamus Atau Bentuk nai ditambah kotoninaru kita lihat contoh yang kita lihat pola kalimat yang ketiga yaitu sikanai atau sika arimaseng atau sika nani nani maseng ya arti dari rumus ini adalah hanya ya hanya ini digunakan salah satu fungsinya adalah mengekspresikan jumlah yang tidak sesuai harapan rumusnya adalah sika tambah nai ya ini artinya rumus ini mirip dengan dake, kalau dake bertemu dengan kalimat positif tapi kalau sika bertemu dengan kalimat negatif kita lihat contoh yang pertama ima saifuno nakani wa gohyakueng sika arimaseng ima sekarang saifuno nakani wa di dalam dompet gohyakueng sika arimaseng hanya ada 500 yen ya jadi disini sika arimaseng disini belakangnya walaupun ini arimaseng tidak ada tetapi karena ada sika maka ini artinya adalah hanya ada negatifnya hilang ditambahkan hanya hanya ada 500 yen selain 500 yen gak ada gitu ya ima saifuno nakani wa gohyakueng sika arimaseng sekarang di dalam dompet hanya ada 500 yen contoh yang kedua yorua yasai sika tabenai des yorua malam hari yasai sika tabenai des saya hanya makan sayur yasai artinya sayur sika tabenai des hanya makan atau sika tabenai atau sika tabemaseng yorua yasai sika tabenai des malam hari saya hanya makan sayur contoh yang selanjutnya makusang wa nihong ni sanen mo ryugaku sitanoni hiragana shika kake maseng makusang wa nihong ni sanen mo ryugaku sitanoni makusang padahal kuliah di luar negeri 3 tahun selama di jepang jadi kuliah di jepang selama 3 tahun padahal dia kuliah selama 3 tahun siapa? makusang saudara mak tapi hiragana shika kake maseng hanya bisa menulis huruf hiragana hiragana shika kake maseng disini kita lihat kake maseng kake maseng itu kata kerja asalnya adalah kakeru atau kake mas artinya adalah bisa menulis ditambah shika kake maseng berarti hanya bisa menulis menulis apa? hiragana shika kake maseng hanya bisa menulis hiragana Rumus ketiga sekarang hari ini adalah Sika nae, artinya hanya Rumusnya adalah Kita lihat pola kalimat yang keempat Artinya adalah terlalu Kita lihat rumusnya yang pertama Apabila menggunakan kata kerja Adalah gunakan kata kerja bentuk mas Bentuk masa ditambah sugiru Contohnya Tabemas menjadi tabesugiru Nomimas nomisugiru Artinya adalah terlalu banyak atau berlebihan Tabesugiru Artinya adalah makan terlalu banyak Nomisugiru Berlebihan minum Undosisugiru Terlalu berlebihan olahraga Kalau dia kata sifat i Maka i nya dihapus diganti menjadi sugiru Contohnya takai Jadi takasugiru Terlalu mahal Nagai Panjang Nagasugiru Terlalu panjang Dan apabila kata sifat na Huruf na nya diganti menjadi sugiru Misal Jouzu Jouzu na Menjadi Jouzu sugiru Kirei na Kirei sugiru Benri na Benri sugiru Kita lihat contoh kalimat yang pertama Sukare sugite Mo Nanimo Dekimaseng Sukare sugimas Atau sukare sugite Karena terlalu lelah Ya disini Sukare ru Sukare mas Artinya adalah lelah Sukare sugite Karena terlalu lelah Mo Nanimo Dekimaseng Saya sudah tidak bisa Apapun Contoh yang kedua Kono restoran no Ryo Riwa Ryo ga Sukunai Noni Takasugiru Kono restoran no Ryo Riwa Masakan di restoran ini Ryo ga Sukunai Noni Padahal jumlahnya sedikit Maksudnya jumlah porsinya Padahal jumlah porsinya sedikit Takasugiru Tapi terlalu mahal Kata sifat asalnya adalah Takai Takai Mahal Takasugiru Terlalu mahal Kita lihat Contoh yang ketiga Kono shi goto wa Taihen sugite Patasini wa Mo Dekimaseng Kono shi goto wa Pekerjaan ini Taihen sugite Karena terlalu belat Terlalu berat Patasini wa Mo Dekimaseng Saya pun tidak bisa Melakukannya Kono shi goto wa Taihen sugite Watasini wa Mo Dekimaseng Pekerjaan ini terlalu berat Saya pun tidak bisa Yaitu Kata sifat Plus Suru Kita lihat disini Pola kalimatnya adalah Kata sifat Plus Suru Artinya adalah Membuat Menjadi Atau Mem Misal Murah Memurahkan Manis Memaniskan Bersih Membersihkan Membuat menjadi Bersih Rumusnya Kata sifat i Itu Huruf i nya Dirubah menjadi Ku Plus Suru Kata sifat i I nya dirubah Menjadi ku Plus Suru Contohnya Yasuku Takaku Takaku Simas Mijikaku Simas Yang kedua Kata sifat na N nya dirubah menjadi Ni plus Suru Contohnya Kireini Simas Kantani Simas Kita masuk ke Contoh kalimat yang pertama Kita lihat Atau Goyakueng Yasuku Sitekuretara Kaimasyo Atau Goyakueng Yasuku Sitekuretara Kaimasyo Atau Goyakueng 500 yen Lagi Maksudnya Yasuku Sitekuretara Kalau membuat Menjadi murah Berarti Kalau Memurahkan Lagi 500 yen Kaimasyo Saya akan Beli Jadi disini Yasuku Sitekuretara Membuat menjadi Murah Atau Memurahkan Atau Goyakueng Yasuku Sitekuretara Kaimasyo Kalau memurahkan Lagi 500 yen Saya akan Beli Contoh yang kedua Heiaga Atsui No De Eya Kongo Tsukete Suzushiku Shimasu Heiaga Atsui No De Karena kamar Panas Eya Kongo Tsukete Suzushiku Shimasu Saya Menyalakan Ase Eakongo Tsukete Saya Menyalakan Ase Suzushiku Shimasu Membuat Menjadi Sejuk Disini Kita Lihat Suzushi Suzushi Artinya Sejuk Sejuk Suzushiku Shimasu Membuat Menjadi Sejuk Heiaga Atsui No De Eakongo Tsukete Suzushiku Shimasu Yang ketiga Kiositsuga Kitanai No De Sojishite Kireini Shimasu Kiositsuga Kitanai No De Karena kelas kotor Sojishite Kireini Sojishimasu Saya Membersihkan Membuat Menjadi Indah Maksudnya Kireini Shimasu Itu Membersihkan Membuat Menjadi Bersih Saya Bersih Bersih Untuk Membuat Menjadi Indah Atau Bersih Kireini Shimasu Membuat Menjadi Indah Atau Membersihkan Atau Membuat Menjadi Bersih Kiositsuga Kitanai No De Sojishite Kireini Shimasu Kireini Shimasu Karena kelas kotor Saya Membersihkan Untuk Membuat Menjadi Indah Atau Bersih Contoh Selanjutnya Testowa Musukashikata Desuka Sugiwa Musukashikantan Shimasu Ne Ini Suma Seng Ada Salah Ketik Disini Harusnya Testowa Musukashikata Deskara Sugiwa Moskoshi Kantanishimas Ne Jadi Disini Adalah Kara Testowa Musukashikata Deskara Karena Tesnya Sulit Sugiwa Moskoshi Kantanishimas Ne Selanjutnya Akan Saya Buat Sedikit Lebih Mudah Disini Kita Lihat Kantanishimas Kantan Itu Mudah Kantanishimas Membuat Menjadi Mudah Ya Itu Pola Kalimat Yang Pertama Rumusnya Adalah Kata Sifat Plus Suru Kalau Kata Sifat I Dirubah Menjadi Ku Plus Suru Kata Sifat Nanya Dirubah Menjadi Ini Plus Suru Selanjutnya Nani Nani Sodes Artinya Adalah Sepertinya Akan Terjadi Sesuatu Kita Lihat Rumusnya Yang Pertama Rumusnya Cuma Ada Satu Kata Kerja Mas Mas Dirubah Atau Dicoret Menjadi Sodes Disini Kata Kerja Mas Diingat Disini Kata Kerja Mas Untuk Kata Kerja Bentuk Nani Nanti Akan Kita Bahas Di Pola Kalimat Yang Lain Pola Kalimat Ini Kita Terbatas Hanya Kata Kerja Mas Saja Rumusnya Kata Kerja Mas Plus Sodes Kata Kerja Mas Tentunya Mas Dihilangkan Misal Tabe Mas Menjadi Tabe Sodes Tau Remas Tau Res Sodes Furimas Furisodes Kita Lihat Contoh Yang Pertama Imanimo Amega Furisodes Disini Kita Lihat Furimas Artinya Turun Hujan Furisodes Akan Sepertinya Akan Turun Hujan Imanimo Sekarang Pun Amega Furisodes Sepertinya Akan Turun Hujan Yang Kedua Kiga Tau Res Sodes Kini Pohon Tau Remas Roboh Atau Jatuh Berarti Kiga Tau Res Sodes Pohon Sepertinya Akan Jatuh Yang Ketiga Gas Ringa Naku Naris Sodes Kita Lihat Naku Narimas Artinya Habis Atau Menjadi Tidak Ada Karena Disini Naku Naris Sodes Berarti Sepertinya Akan Habis Gas Ringa Naku Naris Sodes Bensin Sepertinya Akan Habis Selanjutnya Mosugu Hanaga Saki Sodes Neh Kita Lihat Disini Kata Kerjanya Adalah Sakimas Sakimas Artinya Adalah Mekar Kalau Sakisodes Berarti Sepertinya Akan Mekar Mosugu Hanaga Sakisodes Neh Sebentar Lagi Sepertinya Bunga Akan Mekar Polo Kalimat Yang Kedua Mengenai Sodes Nani Nani Sodes Disini Kita Lihat Bahwa Rumusnya Adalah Kata Kerja Mas Mas Saya Dicoret Dirubah Menjadi Sodes Kita lanjut Ke Polo Kalimat Yang Selanjutnya Yaitu Polo Kalimat Tetap Nani Nani Sodes Sama Tapi Disini Rumusnya Yang Berbeda Artinya Adalah Katanya Atau Saya Dengar Rumusnya Yaitu Futsuke Plus Sodes Futsuke Futsuke Itu Contohnya Aru Nai Te Iru Yasui Kireida Rakuseida Itu adalah Futsuke Kita Lihat Yang Pertama Ashtawa Purasuga Naiso Des Disini Kita Lihat Nai Nai Itu Artinya Tidak Ada Kalau Naiso Des Berarti Katanya Tidak Ada Berbeda Dengan Nanti Nasasou Nasasou Itu Sepertinya Tidak Ada Kalau Naiso Des Artinya Katanya Tidak Ada Astawa Kurasuga Naiso Des Besok Katanya Tidak Ada Kelas Contoh Selanjutnya Kyo Yunikuro De O Seruga Arusou Des Disini Kita Lihat Aru Artinya Ada Arusou Des Katanya Ada Kyo Yunikuro De Arusou Des Hari Ini Di Uniklo Katanya Ada Diskon Besar Contoh Yang Selanjutnya Kyo Wa Supade Khabetsuga Yasui Sode Disini Kita Lihat Yasui Yasui Ditambah Sode Yasui Sode Berbeda Dengan Pola kalimat Yang Sebelumnya Yaitu Yasu Sode Kalau Ini Pola kalimat Yang Selanjutnya Nanti Yang Kita Bahas Kalau Ini Yasui Sode Artinya Katanya Murah Kyo Supade Hari Ini Di Supermarket Khabetsuga Yasui Sode Katanya Harga Kol Murah Contoh Yang Selanjutnya Tanaka Sang No Kazoku Iro Iro Mondai Ga Ate Ima Totemo Tai Heng Da Sode Kita Lihat Disini Ada Danya Tai Heng Das Sode Artinya Adalah Katanya Kalau Benri Menjadi Benri Das Sode Katanya Praktis Kirei Kirei Das Sode Nigiaka Menjadi Nigiaka Das Sode Kita Lihat Artinya Keluarga Tanaka Mengalami Berbagai Masalah Sekarang Katanya Dalam Kondisi Yang Berat Taheng Bisa Diartikan Juga Memprihatinkan Taheng Das Sodes Katanya Dalam Kondisi Berat Kita Lihat Contoh Pola Kalimat Yang Selanjutnya Yaitu Tetap Nani Nani Sodes Nah Disini Ini Masih Pola Kalimat Yang Ketiga Ini Contohnya Saya Buat Banyak Biar Lebih Mudah Dimengerti Contoh Yang Selanjutnya Mak Sengwa Engkaga Suki Daso Des Mak Saudara Mak Katanya Suka Engkak Engkak Itu lagu Khas Jepang Engkak Engkak Suki Daso Des Katanya Suka Engkak Engkak Ini Aliran Musik Jenis Musik Di Jepang Contohnya Seperti Di Indonesia Ada Musik Dangdut Di Jepang Ada Musik Engkak Bukan Berarti Engkak Mirip Dengan Dangdut Kita Lihat Contoh Yang Selanjutnya Tomu Sang No Oto Sang Jitsua Nihong Jing Daso Des Kita Lihat Kata Benda Bertemu Dengan Da Baru Ditambah Daso Des Nihong Jing Daso Des Katanya Adalah Orang Jepang Tomu Sang No Oto Sang Ayah Tom Jitsua Nihong Jing Daso Des Katanya Sebenarnya Adalah Orang Jepang Kita Lihat Contoh Selanjutnya Jiru Sang Gak Koyam Te Kunie Kairu Toyu Hanashi Honto Daso Des Di Sini Lihat Honto Daso Des Berarti Artinya Katanya Benar Jiru Sangga Gak Koyam Te Kunie Kairu Toyuh Hanashi Pembicaraan Mengenai Jil Berhenti Sekolah Dan Ulang Ke Negaranya Honto Daso Des Katanya Benar Ya Itu Pola kalimat Yang ketiga Kita Lihat Pola kalimat Yang keempat Tetap Sodes Nah Disini Kita Menggunakan Kata Sifat Kalau Tadi Sebelumnya Kita Menggunakan Kata Kerja Futsuke Dan Pola kalimat Yang kedua Kata kerja Bentuk Mas K Mas Dihilangkan Kalau Disini Kita Menggunakan Kata Sifat Rumusnya Ini Seperti Ini Dan Artinya Adalah Keliatannya Atau Sepertinya Contohnya Makanan Makanan Warnanya Merah Baunya Menyangat Keliatannya Pedas Jadi Penggunaannya Seperti Itu Kita Lihat Rumusnya Kata Sifat I I Dirubah Dicoret Menjadi Sodes Contohnya Yasui Des Menjadi Yasu Sodes Kata Sifat I Bentuk Negatif Kunainya Dirubah Menjadi Kunasa Sodes Contohnya Hayaku Menjadi Hayaku Nasa Sodes Kata Sifat Na Ya Positifnya Adalah Nanya Dihilangkan Langsung Ditambahkan Sodes Misal Genki Berarti Menjadi Genki Sodes Berbeda Dengan Genki Dasodes Kalau Genki Dasodes Itu Artinya Katanya Sehat Kalau Yang Ini Genki Sodes Keliatannya Sehat Kata Sifat Na Bentuk Negatif Janainya Dirubah Menjadi Janasa Sodes Jadi Misalnya Himajanai Menjadi Himajanasa Sodes Artinya Adalah Kelihatannya Atau Sepertinya Contoh Yang Pertama Konokare Wa Iroga Sukoshi Akaku Karasoda Kita Lihat Konokare Wa Kare Ini Iroga Sukoshi Akaku Warnanya Sedikit Merah Karasoda Keliatannya Pedas Keliatannya Pedas Karena Warnanya Sedikit Merah Pedas Karena Cape Kan Konokare Wa Iroga Sukoshi Akaku Karasoda Karasoda Saja Berarti Sudah Cukup Kare Ini Warnanya Sedikit Merah Keliatannya Pedas Contoh Yang Kedua Konobaikua Chisai No De Speedo Hayaku Nasasou Des Konobaiku Motor Ini Chisai No De Karena Kecil Speedo Hayaku Nasasou Des Keliatannya Kecepatannya Tidak Cepat Speedo Itu Speednya Hayaku Nasasou Des Keliatannya Tidak Cepat Contoh Yang Selanjutnya Hari ini Karena Hari Libur Sukujitsu Itu Tanggal Merah Di Kalender Kewa Sukujitsu Dakara Karena Hari ini Hari Libur Him So Des Keliatannya Akan Luang Maksudnya Karena Libur Maka Pekerjaannya Akan Sedikit Luang Jadi Seperti Itu Maksudnya Him So Des Keliatannya Akan Luang Him Das Des Katanya Waktunya Luang Nani Nani Aidani Artinya Adalah Sementara Atau Selama Sarat Untuk Pola Kalimat Ini Adalah Tidak Digunakan Untuk Kegiatan Yang Berlanjut Jadi Tidak Digunakan Untuk Kegiatan Yang Berlanjut Contohnya Berlanjut Itu Tidur Tidurkan Berlanjut Terus Menerus Belajar Berlanjut Terus Menerus Kita Lihat Contoh Pola Pola Kalimatnya Tapi Sebelum Itu Kita Lihat Dulu Rumusnya Rumusnya Yang Pertama Futsuke Plus Aidani Jadi Disini Kalimat Futsuke Plus Aidani Yang Kedua Kata Benda No Plus Aidani Kita Lihat Contoh Kalimatnya Kino Nete Iru Aidani Jisingga Arimasta Kemarin Sementara Saya Tidur Disini Kita Lihat Nete Iru Aidani Sementara Saya Tidur Jisingga Arimasta Terjadi Gempa Nah disini Kita Lihat Gempa Itu Kegiatannya Tidak Berlanjut Maka Terjadi Gempa Maka Pola Kalimatnya Pakai Aidani Kalau disini Kata Kerjanya Berlanjut Seperti Tidur Atau Belajar Maka Gunakan Aida Saja Kita Lihat Contoh Yang Kedua Natsu Yasumi No Aidani Fuji Sang No No Ritai Desu Selama Musim Panas Saya Ingin Mendaki Gunung Fuji Musim Panas Kan Ini Panjang Nah Fuji Sang No Ritai Desu Mendaki Gunung Fuji Ini Kegiatannya Paling Selesai Dalam Beberapa Hari Maka Gunakan Pola Kalimat Aidani Natsu Yasumi No Aidani Fujisang No Boritai Desu Contoh Yang Selanjutnya Ikite Iru Aidani Ichido De Ikara Yoroppa E Itemitai Desu Ikite Iru Aidani Selama Hidup Atau Selama Saya Masih Hidup Ichido De Ikara Yorop Pae Itemitai Saya Ingin Pergi Ke Eropa Walaupun Hanya Satu Kali Ichido De Ikara Walaupun Hanya Satu Kali Satu Kali Pun Tidak Apa Yorop Pae Itemitai Saya Ingin Pergi Ke Eropa Selama Hidup Pergi Ke Eropa Satu Kali Jadi Lihat Disini Pergi Ke Eropanya Hanya Satu Kali Tidak Berlanjut Terus Menerus Maka Gunakan Aidani Ikite Iru Aidani Ichido De Ikara Yorop Pae Itemitai Minasang Ini pola kalimat Aidani Artinya Adalah Sementara Atau Selama Catatan Untuk pola kalimat Ini Yaitu Tidak Digunakan Untuk Kegiatan Yang Berlanjut Jadi Kegiatan Yang Hanya Satu Kali Saja Rumus Nya Adalah Futsuke Plus Aidani Atau Kata Benda No Plus Aidani Pola kalimat Yang kedua Adalah Nani Nani Kadoka Artinya Apa Nani Nani Atau Tidak Disini Ada apanya Minasang Atau Tidak Kita Lihat Rumusnya Kata Kerja Futsuke Plus Kadoka Kata Sifat I Plus Kadoka Kata Sifat Nanya Dicoret Plus Kadoka Atau Kata Kata Benda Plus Kadoka Kita Lihat Contoh Yang Pertama Yoruno Patini Ikeruka Doka Mada Wakarimaseng Yoruno Patini Ikeruka Doka Mada Wakarimaseng Yoruno Patini Ke pesta Malam Ini Ikeruka Doka Pergi Bisa Pergi Atau Tidak Mada Wakarimaseng Tidak Tau Berarti Saya Tidak Tau Atau Saya Masih Belum Tau Apa Bisa Pergi Ke Pesta Malam Ini Atau Tidak Ikeruka Doka Bisa Pergi Atau Tidak Contoh Selanjutnya Hontoni Hontoni Ucujingga Irukadoka Darenimo Wakarimaseng Hontoni Ucujingga Irukadoka Darenimo Wakarimaseng Hontoni Apa Benar Sungguh Ucujingga Irukadoka Apa Alien Ada Atau Tidak Disini Ucujing Artinya Alien Ucujing Ucujingga Irukadoka Alien Ada Atau Tidak Darenimo Wakarimaseng Siapapun Tidak Mengetahuinya Hontoni Ucujingga Irukadoka Darenimo Wakarimaseng Contoh Selanjutnya Machigai Ga Naikadoka Mo Ichido Kakunin Site Kudasai Machigai Ga Naikadoka Mo Ichido Kakunin Site Kudasai Machigai Itu Kesalahan Naikadoka Disini Kenapa Pakai Naikadoka Karena Untuk Menkonfirmasi Kalimat Asalnya Kesalahan Tidak Ada Kesalahan Tidak Apakah Ada Kesalahan Atau Tidak Menitik Beratkan Tidak Ada Kesalahan Makanya Gunakan Naikadoka Naikadoka Mo Ichido Kakunin Site Kudasai Apa Ada Kesalahan Atau Tidak Tolong Dicek Satu Kali Lagi Ini Pola Kalimat Kadoka Artinya Apa Nani Nani Atau Tidak Contohnya Ikeruka Doka Apa Bisa Pergi Atau Tidak Kita lanjut Ke pola kalimat Yang selanjutnya Nani Nani Dasu Artinya Adalah Mulai Atau Tiba 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 Biasanya Pola kalimat Ini Dikuti Dengan Totsuzen Atau Kyuni Atau Ikinari Dimana Semua Itu Artinya Tiba Tiba Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Mas Ditambah Dasu Nah Masnya Ini Dicoret Minasang Jadi Masnya Harus Dicoret Kita lihat Contoh yang pertama Tomodachino Akacangwa Watashino Kao Miruto Totsuzen Naki Dasta Nah ini Naki Naki Artinya Menangis Naki Dasta Mulai Menangis Tiba Tiba Mulai Menangis Tomodachino Akacangwa Anak Teman Watashino Kao Miruto Kalau Melihat Muka Saya Totsuzen Naki Dasta Tiba Tiba Menangis Nakimas Ditambah Dasta Nakidasta Jadinya Tiba Tiba Menangis Atau Nakidasimas Contoh yang kedua Totsuzen Ameh ga Furidaste Bisho Nureni Nata Totsuzen Ameh ga Furidaste Bisho Nureni Nata Saya Bahasa Kuyuk Karena Tiba Tiba Turun Hujan Totsuzen Ameh ga Furidaste Hujan Tiba Tiba Turun Bisho Nureni Nata Saya Menjadi Bahasa Kuyuk Ameh ga Furidaste Tiba Tiba Hujan Mulai Turun Contohnya Selanjutnya Manggao Yonde Ita Oto Toa Kyu Ni Warai Dasta Adik Laki Laki Saya Yang Membaca Komik Tiba 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 Siapa 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 Yang Tertawa Mangga Ho Yonde Ita Ototo Adik Laki Laki Yang Membaca Komik Dasu Jadi pola kalimat Ini Kata kerja Bentuk Mas Ditambah Dasu Artinya Mulai Atau Tiba Tiba Kita lanjut Ke pola kalimat Yang selanjutnya Ta Bakari Lihat Disini Minasang Pola kalimat Adalah Kata kerja Bentuk Ta Bukan Kata kerja Bentuk Kamus Artinya Adalah Baru Saja Nah Ini Baru Saja Yang Bagaimana Kita Lihat Keterangannya Adalah Waktu Yang Berlalu Menurut Pembicara Masih Singkat Jadi Misalnya Satu Minggu Yang Lalu Ternyata Menurut Pembicara Itu Singkat Maka Bisa Gunakan Ta Bakari Nanti Ada Persamaan Dengan Ta Tokoro Ta Tokoro Artinya Baru Saja Tetapi Perbedaannya Ta Tokoro Adalah Benar-benar Waktu Yang Berlalu Itu Baru Sebentar Kalau Ta Bakari Menurut Pembicara Kita Lihat Rumusnya Kata Kerja Bentuk Ta Ditambah Bakari Kata Kerja Bentuk Ta Minasang Kita Lihat Contoh Kalimatnya Okita Bakari Nanode Bakarinya Ini Bertindak Sebagai Kata Benda Atau Kata Kata Sifat Na Kata Benda Kita Lihat Karena Akhirnya Adalah Des Okita Bakari Des Okita Bakari Nanode Karena Baru Saja Bangun Nanimo Tabetakunai Saya Tidak Ingin Makan Apapun Okita Okimas Bangun Okita Bakari Baru Saja Bangun Okita Bakari Nanode Nanimo Tabetakunai Karena Baru Saja Bangun Saya Tidak Ingin Makan Apapun Bokuwa Kyonen Daigakuo Sotsugyo Sita Bakari Des Bokuwa Kyonen Saya Tahun Lalu Daigakuo Sotsugyo Sita Bakari Des Baru Saja Lulus Kuliah Kapan Lulusnya Tahun Lalu Dilihat Disini Tahun Lalu Tapi Menurut Pembicaranya Baru Masih Singkat Maka Gunakan Ta Bakari Des Kalau Ta Tokoro Des Itu Nggak Bisa Digunakan Untuk Kuala Kalimat Untuk Contoh Kalimat Yang Seperti Ini Karena Waktu Yang Sudah Berlalu Itu Lama Satu Tahun Bokuwa Kyonen Daigakuo Sotsugyo Sita Bakari Des Saya Baru Saja Lulus Kuliah Tahun Lalu Kono Pasokong Sensu Kata Bakari Nanoni Mo Kowareta Yo Kono Pasokong Laptop Ini Sensu Minggu Lalu Kata Bakari Nanoni Padahal Baru Beli Mo Kowareta Yo Tapi Sudah Rusak Kata Kaimas Membeli Kata Bakari Baru Saja Membeli Kono Pasokong Sensu Kata Bakari Nanoni Mo Kowareta Kowareta Laptop Ini Padahal Baru Beli Minggu Lalu Tapi Sudah Rusak Saki Sukuta Bakari Nanoni Rioriwa Mada Atatakayo Saki Tadi Sukuta Bakari Nanoni Karena Baru Saja Dibuat Rioriwa Mada Atatakayo Masakannya Masih Hangat Jadi Pola Kalimat Yang Terakhir Ini Tabakari Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Ta Ditambah Bakari Artinya Adalah Baru Saja Catatan Pola Kalimat Ini Adalah Digunakan Ketika Waktu Yang Berlalu Menurut Pembicara Itu Singkat Walaupun Sebenarnya Waktunya Sudah Berlalu Cukup Lama Misal Satu Tahun Satu Minggu Tapi Kalau Menurut Pembicara Singkat Maka Gunakan Tabakari Arti Dari Pola Kalimat Ini Adalah Batas Waktu Sampai Atau Paling Lambat Jadi Artinya Ini Adalah Batas Waktu Atau Paling Lambat Mungkin Yang Paling Dimengerti Yang Mudah Dimengerti Adalah Paling Lambat Contohnya Laporan Ini Paling Lambat Dikumpulkan Hari Rabu Jadi Untuk Kalimat Itu Gunakan Madeni Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Kamus Plus Madeni Atau Keterangan Waktu Plus Madeni Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Pertama Repo Toa Raishu No Suyo Bimadeni Daste Kudasai Repo Toa Laporan Raishu No Suyo Bimadeni Daste Kudasai Tolong Kumpulkan Paling Lambat Hari Rabu Minggu Depan Jadi Raishu No Suyo Bimadeni Paling Lambat Sampai Hari Rabu Minggu Depan Laporan Tolong Dikumpulkan Paling Lambat Hari Rabu Minggu Depan Contoh Yang Selanjutnya Sangka Sitai Hitowa Astama Deni Ren Raku Kudasai Sangka Sitai Hitowa Orang Yang Ingin Ikut Serta Astama Deni Paling Lambat Besok Ren Raku Kudasai Tolong Hubungi Atau Ren Raku Site Kudasai Tolong Hubungi Jadi Orang Yang Ingin Ikut Serta Tolong Hubungi Paling Lambat Sampai Besok Contoh Yang Selanjutnya Tomu Sang No Bung Wa Nain Ode Karega Kuru Madeni Tabete Simate Kudasai Kita Lihat disini Bung Artinya Bagian Tomu Sang No Bung Wa Nain Ode Karena Bagian Tom Tidak Ada Karega Kuru Madeni Tabete Simate Kudasai Jadi Tabete Simate Kudasai Artinya Tolong Habis Makan Sampai Habis Karega Kuru Madeni Tabete Simate Kudasai Tolong Makan Habis Sampai Dia Datang Jadi Sebelum Dia Datang Tolong Makan Sampai Habis Pola Kalimat Yang Kedua Nani Nani Tame Nini Artinya Demi Atau Untuk Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Kamus Jisoke Plus Tame Atau Kata Benda No Plus Tame Nini Kita Lihat Contoh Yang Pertama Shorai Jibun No Ieo Kau Tame Coking Sita Imas Jibun No Ieo Kau Tame Demi Atau Untuk Membeli Rumah Sendiri Shorai Masa Depan Coking Sita Imas Saya Menabung Demi Membeli Rumah Sendiri Di Masa Depan Saya Menabung Contoh Yang Selanjutnya Koibito Artinya Kekasih Atau Pacar Koibito Ni Puropo Zuo Suru Tame Untuk Demi Melamar Jadi Puropo Zuo Artinya Melamar Yubiwa Artinya Cincin Yubiwa Sagaste Imas Saya Mencari Cincin Berarti Koibito Ni Puropo Zuo Suru Tame Yubiwa Sagaste Imas Saya Sedang Mencari Cincin Untuk Untuk Tameni Untuk Melamar Kekasih Saya Koibito Ni Puropo Zuo Suru Tame Jadi Dia Mencari Cincin Untuk Melamar Kekasih Atau Saya Mencari Cincin Untuk Melamar Kekasih Saya Contoh Yang Selanjutnya Kenko No Tame Main Ichi Jogging Go Site Imas Kenko No Tame Kengko Artinya Adalah Kesehatan Berarti Kengko No Tame Demi Kesehatan Main Ichi Setiap Hari Jogging Go Site Imas Saya Jogging Atau Melakukan Jogging Berarti Demi Kesehatan Saya Jogging Setiap Hari Contoh Yang Selanjutnya Hito Nannotamen I Kesehatan Nannotamen Untuk Apa Atau Demi Apa Hito Orang Nannotamen Demi Apa Untuk Apa I Kesehatan Menurut Kamu Hidup Jadi Orang Menurut Kamu Hidup Untuk Apa Pola kalimat yang selanjutnya disini Nani-nani yoni Artinya supaya atau agar Pola kalimat ini artinya hampir mirip dengan tameni Perbedaan yang mendasarnya adalah kita lihat Disini kata kerja yang digunakan adalah bentuk jisoke Bentuk jisoke dari apa? Dari kata kerja berikut ini Mieru, kikueru, wakaru dan kata kerja bentuk bisa Jadi disini menggunakan kata kerja bentuk bisa Kalau tameni kata kerja bentuk bisa Kata kerja bentuk kamus Jadi kata kerja dasar Tapi kalau yoni gunakan kata kerja bentuk bisa Dan yang kedua kata kerja nai Bentuk nai tambah yoni Artinya supaya atau agar Kita lihat contoh yang pertama JLPT ini go kaku dekiru yoni Benkyo sita tanggo ya bumpo fukushu shimasu JLPT ini go kaku dekiru yoni Supaya bisa lulus JLPT Kita lihat disini go kaku artinya lulus Go kaku dekiru bisa lulus Go kaku dekiru yoni Supaya bisa lulus Lulus dimana JLPT ya Benkyo sita tanggo Ya bumpo fukushu shimasu Nah fukushu artinya mengulang pelajaran Bumpo pola kalimat Tanggo kosa kata Benkyo sita tanggo Ya bumpo Oh fukushu shimasu Saya mengulang belajar Pola kalimat dan kosa kata yang sudah dipelajari Contoh yang kedua Kodomo demo nomeru yoni Sukoshi kohiyo amaku shimasu Kita lihat disini Kodomo demo anak-anak pun nomeru yoni Supaya bisa meminum Jadi supaya anak-anak pun bisa minum Sukoshi kohiyo amaku shimasu Kopinya sedikit saya buat menjadi manis Contoh yang selanjutnya Futoranayoni amai monowa tabenai kotoni shite imas Futoranayi artinya tidak gemuk Berarti futoranayoni Supaya tidak gemuk Amai monowa tabenai kotoni shite imas Saya memutuskan untuk tidak makan yang manis Contoh yang selanjutnya Wasurenai yoni memoshite okimasu Supaya tidak lupa Saya catat terlebih dahulu Kita lihat disini Wasurenai lupa Wasurenai yoni Supaya tidak lupa Kalimat yang selanjutnya Nani nani mama Arti dari pola kalimat ini adalah Dalam kondisi Rumusnya sebagai berikut Kata kerja bentuk takei atau nakei plus mama Kata sifat i plus mama Kata sifat na plus mama Kata benda no plus mama Kita lihat contoh kalimatnya Yang pertama Kino wa denkyo suketa mama netesimata Kita lihat disini Denkyo suketa mama Masu maseng ini bukan televisi tapi listrik ya Kino wa denkyo suketa mama Kemarin saya dalam kondisi menyalakan televisi Netesimata Tidak sengaja tertidur Kita lihat disini Denkyo suketa mama Artinya Dalam kondisi masih menyalakan lampu Kino wa denkyo suketa mama Netesimata Kemarin saya tidak sengaja tertidur dalam kondisi menyalakan lampu Minasang bukan televisi suhumi maseng Yang kedua Dozo kutsuo haita mama De o agari kudasai Kita lihat disini Kutsuo haita mama Dalam kondisi memakai sepatu Dozo kutsuo haita mama De o agari kudasai Silahkan masuk dalam kondisi masih memakai sepatu Jadi kutsuo haita mama Masuk Sepatunya tetap dipakai Maksudnya begitu Contohnya selanjutnya Denshi renjide atatame tekara Daibu jikanga tatsunoni Mada atatakai mamada Kita lihat disini Jikanga tatsunoni Padahal waktu sudah cukup lama berlalu Ya daibu jikanga tatsunoni Padahal waktu sudah cukup lama berlalu Setelah dipanaskan dengan menggunakan oven atau microwave Mada atatakai mamada Tapi masih dalam kondisi hangat Jadi Mada atatakai mamada Masih dalam kondisi hangat Contohnya selanjutnya Watasino sumawa junen maemo imamo kirena mamada Watasino sumawa istri saya junen maemo imamo kirena mamada Sekarang pun masih cantik seperti 10 tahun yang lalu Jadi kirena mamada masih Atau dalam kondisi cantik Kirena mamada dalam kondisi cantik Watasino sumawa junen maemo imamo kirena mamada Istri saya sekarang pun masih cantik seperti 10 tahun yang lalu Nani nani sumori des Artinya adalah berencana atau berniat Rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus Plus sumori des Atau kata kerja bentuk nai plus sumori des Kita lihat contoh kalimat yang pertama Natsu yasumi wa kunie kairu tsumori des Natsu yasumi wa kunie kairu tsumori des Saya berencana untuk pulang ke negara pada musim panas Kita lihat disini Natsu yasumi Libur musim panas Jadi pada libur musim panas Jadi natsu yasumi pada libur musim panas Kunie kairu pulang ke negara tsumori des Berencana pulang ke negara Atau berniat pulang ke negara Jadi kunie kairu tsumori des Berencana untuk pulang ke negara Yang kedua Daigakuni itemo Nihongo no benkyo wa tsuzukeru tsumori des Daigakuni itemo Walaupun pergi ke universitas Atau walaupun kuliah Nihongo no benkyo wa tsuzukeru tsumori des Saya berencana atau berniat Melanjutkan belajar bahasa Jepang Nihongo no benkyo wa tsuzukeru tsumori des Kita lihat disini Tsuzukeru artinya melanjutkan Tsuzukeru tsumori des Berarti berencana melanjutkan Contoh yang ketiga Raishu no ibento ni wa Sangka sinai tsumori des Raishu no ibento ni wa Sangka sinai tsumori des Saya berencana untuk tidak ikut serta Pada event minggu depan Kita lihat disini Sangka sinai Sangka sinai artinya tidak ikut serta Sangka sinai tsumori des Berencana untuk tidak ikut serta Pola kalimat yang kedua Nani nani yoto omoteiru Disini kata kerja yang digunakan adalah Kata kerja bentuk maksud Sebelum kita membahas mengenai contoh kalimatnya Kita lihat dulu perubahan Kata kerja bentuk maksud Kita lihat disini Kata kerja bentuk maksud Bentuk maksud ini dalam bahasa Jepangnya adalah Ikokei Ikokei artinya bentuk maksud Kita lihat Kelompok kata kerja yang pertama Adalah kelompok Utsuru bunumu gukusu Akhirannya Bentuk kamusnya Jadi ini adalah bentuk kamusnya Utsuru bunumu gukusu Untuk merubah menjadi bentuk maksud Yaitu baris Utsuru bunumu Diganti baris menjadi Otoro bonomo gokoso Jadi Kata kerja bentuk kamus Kelompok satu Baris U nya semua diganti menjadi baris O Setelah dirubah menjadi baris O Ditambah huruf U Contohnya Otoro bonomo gokoso Kita lihat Ini rumus perubahannya Dan ini contoh kata kerjanya Kau menjadi kao Disini cara bacanya adalah bukan K-O-U Tapi kao Jadi O dan U nya ini dibacanya panjang Kao Matsu menjadi mato Hana Hashiru menjadi hashiro Atau Kaeru menjadi kaero Yobu menjadi yobo Shinu menjadi sino Nomu menjadi nomo Isogu menjadi isogo Kaku menjadi kako Hanasu menjadi hanaso Minasang itu rumusnya untuk kata kerja kelompok satu Untuk kata kerja kelompok dua Bentuk kamusnya akhirannya adalah semua huruf ru Ya Tentunya ada beberapa pengecualian kata kerja yang bentuk Akhir kata kerja bentuk kamus Akhirannya ru Tapi ternyata kelompok satu Contohnya kaeru Contohnya hashiro Ya Untuk itu dihapalkan saja Ya Nah kata kerja kelompok dua Ru nya dirubah menjadi yo Disini lihat Yo U dibacanya yo Yo saja ya Cuma ada satu perubahan Contohnya Taberu menjadi taveyo Neru menjadi neo Dan oriru menjadi oriyo Itu kata kerja kelompok dua Kalau kata kerja kelompok tiga Suru menjadi siyo Kuru menjadi koyo Ini adalah perubahan kata kerja bentuk maksud Silahkan Minasang kalau masih ada yang belum mengerti Boleh langsung ditanya Melalui kontak yang tertera Nanti akan saya jelaskan lebih detil lagi Ya ini hanya penjelasan secara umum Nanti ada penjelasan video khusus Mengenai perubahan-perubahan kata kerja Kita langsung lihat Contoh kalimat Arti dan rumus dari pola kalimat ini Yo to omo te iru Artinya adalah berniat Atau bermaksud Ya dimana Niat atau maksud tersebut Telah ada dari sebelum berbicara Dari jauh-jauh waktu sebelum berbicara Jadi sudah berniat dari sebelumnya Karena disini menggunakan omo te iru Tapi kalau baru berniat ketika berbicara Maka disininya gunakan omo Ya itu perbedaannya Rumusnya adalah Kata kerja bentuk maksud Iko kei plus to omo te iru Kita lihat contohnya Daigaku wo sotsugyo sitara Kunie kaerou to omo te iru Daigaku wo sotsugyo sitara Kunie kaerou to omo te iru Kalau sudah lulus kuliah Saya berniat pulang ke negara Disini dilihat Kairu menjadi kaerou Ditambah to omo te imas Kaerou to omo te imas Yang kedua Rainen wa ohong wo Hyakusatsu yomoto omote imas Yomoto omote imas Artinya adalah berniat membaca Rainen wa tahun depan Hong wo hyakusatsu yomoto omote imas Berniat membaca 100 buku Atau 100 jilid buku Ya minasang Contoh yang ketiga Rainen wa jlpt en ni yo Ukeyo to omote imas Nah disini dilihat Ukeru itu kata kerja kelompok 2 Berubah menjadi ukeyo Ukeyo to omote imas Shikengo ukeru Artinya mengikuti ujian Berarti Rainen wa jlpt en ni yo Ukeyo to omote imas Tahun depan Saya berencana ikut ujian jlpt n2 Kita lihat Pola kalimat selanjutnya Yaitu nani nani yotedes Artinya adalah rencana atau jadwal Nah disini bisa dilihat Untuk penggunaan yotedes adalah Sesuatu yang sudah terjadwal Kalau sebelumnya itu adalah Sesuatu rencana atau niat Dan untuk yotedes itu adalah Sesuatu yang sudah terjadwal Rumusnya adalah Kata kerja bentuk kamus Jishokei plus yoteda Atau yotedes Kata benda plus no yoteda Atau yotedes Kita lihat contoh yang pertama Raishu Kazoku ga nihong e kuru yotedes Disini ya dilihat Kuru yote Artinya rencana datang Sudah terjadwal Raishu Kapan jadwalnya Raishu ya Minggu depan Keluarga saya Rencananya akan datang ke Jepang Atau jadwalnya akan datang ke Jepang Astawa asa Kujino hikokini noru yote desu Nah disini dilihat Noru yote Artinya Jadwalnya naik Jadwalnya kapan? Besok jam 9 pagi Besok rencananya atau jadwalnya Saya akan naik pesawat jam 9 pagi Sugino tes towa Junigatsu Itsuka no yote desu Tes selanjutnya Rencananya atau jadwalnya Bulan 12 tanggal 5 Junigatsu Itsuka no yote desu Karena disini adalah kata benda Jadi gunakan No yote desu Artinya adalah Ya jadi yote desu ini Artinya rencana atau jadwal Jadi sesuatu rencana atau Kegiatan yang sudah terjadwal Kita lanjut pola kalimat yang selanjutnya Nani nani te Dimana pola kalimat ini Digunakan untuk Mengungkapkan alasan atau karena Rumusnya adalah Kata kerja bentuk te Ditambah kalimat kedua Kata selanjutnya Kata sifat i plus kute Kalimat kedua Kata sifat na Nanya dirubah menjadi de Tambah kalimat kedua Dan kata benda de Ditambah kalimat kedua Catatan kalimat setelahnya Tidak boleh mengandung Kata kerja yang mengandung niat Jadi kata kerja Hanya kata kerja yang Mengandung fakta Atau perasaan Ya Seperti itu Jadi contohnya Kata kerja yang mengandung niat itu Go hango tabemas Saya akan makan Saya akan makan Atau go hango tabetai des Saya ingin makan Kita lihat contoh yang pertama JLPT ni go kaku dekite Hontoni uresi des Disini dilihat Hontoni uresi Benar-benar senang Berarti perasaan Saya benar-benar senang Kenapa JLPT ni go kaku ga dekite Karena lulus Karena bisa lulus JLPT Jadi Saya benar-benar senang Karena Bisa lulus JLPT JLPT ni go kaku dekite Hontoni uresi des Contoh yang kedua Kesano nyusuo mite Bikuri shimasta Nah Bikuri shimasta Artinya kaget Atau terkejut Saya terkejut Kenapa Karena melihat berita tadi Pagi Kesano nyusuo mite Bikuri shimasta Contoh yang ketiga Kinono testo wa Mondaiga muzukashiku te Zeng zeng Wakaranakata Kinono testo Tes kemarin Mondaiga muzukashiku te Karena soalnya sulit Zeng zeng Wakaranakata Saya tidak mengerti Atau sama sekali Tidak mengerti Tes kemarin Saya sama sekali Tidak mengerti Karena soalnya Sulit Kenapa dia tidak mengerti Karena soalnya Sulit Contoh selanjutnya Astano si kengga Simpaide Nera remaseng Astano si kengga Simpaide Nera remaseng Nera remaseng Artinya adalah Tidak bisa tidur Kenapa dia tidak bisa tidur Karena Astano si kengga Simpaide Saya tidak bisa tidur Karena khawatir Ujian besok Jadi disini Simpai artinya Khawatir ya Saya tidak bisa tidur Karena khawatir Ujian besok Yang selanjutnya Kinono wa Kazeide Yasumi Masta Kemarin saya libur Karena masuk Angin Disini Kaze ini Kata benda Kinono wa Kazeide Yasumi Masta Kemarin saya libur Karena masuk Angin Disini Yasumi Masta Artinya Fakta Sudah terjadi Kalau saya akan libur Karena masuk Angin Itu tidak bisa digunakan Selanjutnya Contoh yang terakhir Taifu de Okina Kiga Takusang Taoreta Taifu Taifu itu Angin Topan Berarti Banyak pohon besar Tumbang Karena Angin Topan Taifu de Karena Angin Topan Te Simau Atau Te Sima Mas Pola kalimat ini Artinya adalah Mengerjakan Sampai Selesai Atau Tidak Sengaja Atau Menyesal Jadi Digunakan Untuk Menjelaskan Suatu Kegiatan Yang dilakukan Sampai Selesai Atau Suatu Kegiatan Yang dilakukan Dengan Secara Tidak Sengaja Atau Suatu Kegiatan Yang hasilnya Buruk Dan kita Menyesali Apa yang Dilakukan Tersebut Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Te Plus Simau Kita Lihat Contoh kalimatnya Yang pertama Sampai Selesai Jadi Disini Yondesimata Atau Yondesimayimasta Maka Artinya Sudah Saya Baca Semua Kino Tomodachi Karitamanggao Zembu Yondesimata Kemarin Komik Yang saya Pinjam Dari Teman Sudah Saya Baca Semua Yang Selanjutnya Natsuyashimino Shukudaiwa Isshukangde Zembu Kaite Simaimasta Kita Lihat Disini Zembu Kaite Simaimasta Artinya Semuanya Sudah Saya Tulis Sampai Selesai Natsuyashimino Shukudaiwa PR Libur Musim Panas Isshukangde Dalam Satu Minggu Zembu Kaite Simaimasta Semuanya Saya Tulis Sampai Selesai Contoh Selanjutnya Dokokade Saifu Otostes Simata Kita Lihat Disini Saifu Artinya Dompet Otostes Simata Artinya Menjatuhkan Otosimas Artinya Menjatuhkan Berarti Dalam Konteks Kalimat Ini Otostes Simata Artinya Tidak Sengaja Menjatuhkan Dokokade Saifu Otostes Simata Saya Tidak Sengaja Menjatuhkan Dompet Di Suatu Tempat Jadi Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Bahwa Kita Tidak Sengaja Menjatuhkan Dompet Tersebut Di Suatu Tempat Selanjutnya Tomodacini Karitakamerao Coaste 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 Simata Nah Disini Dilihat Contohnya Adalah Kamerau Coaste Simata Tomodacini Karitakamera Kamera Yang Saya Pinjam Kamerau Coaste Simata Saya Tidak Sengaja Merusakan Kamera Nah Disini Pola kalimat Ini Digunakan Juga Sebagai Bentuk Kita Menyesal Menyesal Karena Tidak Sengaja Merusakan Kamera Yang Dipinjam Dari Teman Tomodacini Karitakamerao Coaste Simata Saya Tidak Sengaja Merusak Kamera Yang Saya Pinjam Dari Teman Dengan Ada Rasa Menyesal Ini Tesimau Kita Lanjut Pola Kalimat Yang Kedua Adalah Teoku Kalimat Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Kegiatan Yang Dilakukan Terlebih Dahulu Atau Persiapan Persiapan Sebelum Kegiatan Yang Lain Atau Dalam Arti Mudah Terlebih Dahulu Yang Mudah Dipahamin Terlebih Dahulu Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk T Plus Oku Kita Lihat Contohnya Raigetsu Hokkaidoni Ikukara Hotel Yoyaku Shite Okimasu Bulan Depan Karena Akan Pergi Ke Hokkaido Hotel Yoyaku Shite Okimasu Membooking Hotel Terlebih Dahulu Nah Disini Dilihat Yoyakushimasu Artinya Memesan Atau Membooking Atau Mereservasi Berarti Yoyakushite Okimasu Membooking Hotel Terlebih Dahulu Hotel Yoyakushite Okimasu Selanjutnya Mosugu JLP3 JLP3 Aru Karah Narata Bumpo Fukushu Shite Okimasu Mosugu JLP3 Aru Karah Karena Sebentar lagi Akan ada Ujian JLPT Narata Bumpo Fukushu Shite Okimasu Dilihat Dilihat Fukushu Artinya Mengulang Pelajaran Mengulang Pelajaran Bumpo Artinya Pola Kalimat Narata Yang sudah Dipelajari Atau Mempelajari Berarti Narata Bumpo Fukushu Shite Okimasu Saya akan Belajar Terlebih Dahulu Atau Mengulang Pelajaran Terlebih Dahulu Pola Kalimat Yang sudah Dipelajari Fukushu Shite Okimasu Mengulang Pelajaran Terlebih Dahulu Selanjutnya Ea Kongwa Tsuketamamani Shite Oite Kudasai Tolong Biarkan Saja Dalam Kondisi Menyala Terlebih Dahulu Disini Dilihat Tsuketamama Adalah Dalam Kondisi Menyala Tsuketamamani Shite Oite Kudasai Tolong Biarkan Saja Dalam Kondisi Menyala Terlebih Dahulu Te Oku Artinya Terlebih Dahulu Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Te Plus Oku Selanjutnya Te Aru Te Aru Ini Adalah Seseorang Setelah Melakukan Sesuatu Hal Dengan Tujuan Tertentu Dan Hasilnya Adalah Suatu Keadaan Misal Di poster Itu Orang Seseorang Menempelkan Poster Nah Berarti Di dinding Ya Di dinding Tertempel Poster Nah Di dinding Itu Tertempel Poster 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 Dikarenakan Ada Seseorang Yang Menempel Poster Di dinding Dengan Tujuan Tertentu Atau Dalam Ya Bentuk Yang mudah Dipahaminya Adalah Ter Misalnya Ter Tertulis Tertempel Ter Booking Tersusun Jadi Seperti itu Dalam Bentuk Yang mudah Dipahaminya Intinya Arti Sebenarnya Adalah Seperti ini T Aru Rumusnya Adalah Kata kerja T Plus Aru Contohnya Kalimat Kabeni Postaga Ht Arimas Di dinding Tertempel Poster Kabeni Postaga Ht Arimas Ht Itu Harimas Kata kerja Asalnya Adalah Harimas Artinya Menempelkan Ht Arimas Tertempel Di dinding Tertempel Poster Selanjutnya Konomondaino Kotaewa Hyakuniju Pejini Kaite Arimas Yoh Konomondaino Kotaewa Jawaban Soal Ini Hyakuniju Pejini Kaite Arimas Yoh Kaite Arimas Artinya Tertulis Tertulis Di halaman 120 Selanjutnya Mui Hoteruno Yoyaku Site Arimas Apakah Hotel Sudah Terbooking Apakah Reservasi Hotel Sudah Dilaksanakan Apakah Reservasi Hotel Sudah Terlaksana Jadi Bisa Juga Diartikan Seperti Itu Yoyaku Site Arimas Apakah Booking Sudah Terlaksana Atau Sudah Terselesaikan Atau Sudah Sudah Dikerjakan Mohoteruno Yoyaku Site Arimas Apakah Reservasi Hotel Sudah Terlaksana Atau Sudah Terbooking Selanjutnya Te Buruni Osaraga Narabete Arimas Te Buruni Di Meja Osaraga Piring Narabete Arimas Sudah Tersusun Te Buruni Osaraga Narabete Arimas Piringnya Sudah Tersusun Di Meja Yang Menyusunnya Entah Sendiri Sendiri Atau Orang Lain Jadi Seperti Itu Te Buruni Osaraga Narabete Arimas Piring Sudah Tersusun Di Meja Pola Kalimat Yang Selanjutnya Te Iku Artinya Fungsi Dari Pola Kalimat Ini Adalah Digunakan Untuk Menunjukkan Perubahan Suatu Hal Yang Kedua Fungsinya Adalah Digunakan Untuk Menjelaskan Pergerakan Menjauhi Pembicara Kita Lihat Rumusnya Adalah Kata Kerja Bentuk Te Plus Iku Atau Ikimas Kita Lihat Contohnya Yang Pertama Nihong Ni Ryoko Suru Gaiko Kujingga Fuete Iku To Omoimas Nihong Ni Roko Suru Gaiko Kujingga Fuete Iku To Omoimas Menurut Saya Orang Asing Yang Berwisata Ke Jepang Fuete Iku Nah Kita Lihat Disini Fuete Iku Semakin Bertambah Atau Bertambah Terus Ya Bertambah Terus Jadi Fuete Iku To Omoimas Menurut Saya Jadi Fuete Ikimas Artinya Adalah Kondisi Dimana Dimana Pertambahannya Itu Berlanjut Terus Menurut Fuete Iku To Omoimas Menurut 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 Orang Asing Yang Berwisata Ke Jepang Akan Semakin Bertambah Kedua Baitoga Isoga Shikute Seiseki Ga Warukunate Itta Seiseki Artinya Prestasi Atau Nilai Baitoga Isoga Shikute Karena Partime Sibuk Maksudnya Baito Ini Kerja Sampingan Atau Partime Seiseki Ga Warukunate Itta Prestasi Saya Semakin Memburu Warukunate Iku Menjadi Semakin Buruk Jadi Dalam Kondisi Buruk Dan Terus Memburu Karena Kerja Partime Sibuk Jadi Apanya Memburu Seiseki Seiseki Artinya Prestasi Ini Warukunate Itta Menjadi Semakin Memburu Contoh Selanjutnya Boruo Nageruto Pociwa Boru Nimukate Hasite Itta Boruo Nageruto Kalau Saya Melempar Batu Poci Berlari Menuju Bola Menjauhi Saya Yang Berbicara Jadi Seperti Itu Poci Berlari Menuju Bola Menjauhi Saya Atau Menjauhi Pembicara Hasite Itta Berlari Menjauhi Selanjutnya Otosangwa Astana Gojini Uchiyo Dete Ikimas Ayah Besok Jam 5 Pagi Uchiyo Dete Ikimas Keluar Rumah Dan Pergi Dari Rumah Maksudnya Pergi Keluar Menjauhi Rumah Pergi Keluar Dete Ikimas Pergi Keluar Ninani Temo Artinya Pola kalimat Ini Digunakan Untuk Mengungkapkan Bentuk Walaupun Walaupun Kalaupun Pun Jadi Gunakan Temo Rumusnya Adalah Kata kerja Bentuk Ne Plus Mo Ya Diingat Menasang Disini Gunakan Kata kerja Bentuk T Yang kedua Kata sifat I Huruf I Dicoret Ditambah Kutemo Selanjutnya Kata sifat Na Nanya Dicoret Ditambah Demo Atau Kata benda Ditambah Demo Ini Rumusnya Ada 4 Minasang Jadi Diingat Rumusnya Kita Lihat Contoh Kalimatnya Yang pertama Astawa Amega Futemo Ibento Okona Imas Disini Dilihat Amega Futemo Walaupun Turun Hujan Astawa Amega Futemo Besok Walaupun Turun Hujan Ibento Okona Imas Event Akan Dilaksanakan Atau Akan Melaksanakan Event Walaupun Turun Hujan Jadi Hujan Pun Event Ini Akan Tetap Dilaksanakan Amega Amega Futemo Ibento Okona Imas Yang kedua Astawa Daijina Shiken No Hinano De Netsuga Atemo Gakou Ni Ikimasu Kita Lihat Disini Daijina Shiken No Hinano De Lihat Disini Kan Oh Ini Node Karena Netsuga Atemo Walaupun Demam Disini Dilihat Netsu Netsu Artinya Panas Atau Demam Netsuga Atemo Walaupun Demam Astawa Daijina Shiken No Hinano De Karena Besok Ada Ujian Yang Penting Atau Besok Adalah Hari Ujian Yang Penting Disini Daiji Artinya Penting Shiken Artinya Ujian Karena Besok Ada Ujian Yang Penting Netsuga Atemo Gakou Ni Ikimasu Walaupun Demam Saya Akan Pergi Ke Sekolah Contoh Yang ketiga Seisekiga Warukutemo Nihongo No Benkyo Wa Suki Nano De Sotsugyo Shite Karamo Suzuki Tai Kita lihat disini Seisekiga Warukutemo Disini Kata Sifat I Adalah Warui Seisekiga Warukutemo Seiseki Artinya Nilai Atau Prestasi Walaupun Nilai Jelek Seisekiga Warukutemo Walaupun Nilai Jelek Nihongo Benkyo Wa Suki Nano Karena Saya Suka Belajar Bahasa Jepang Sotsugyo Shite Karamo Suzuki Tai Des Suzuketai Selalu Lulus Pun Ingin Melanjutkan Sotsugyo Shite Karamo Suzuki Tai Walaupun Nilai Jelek Karena Suka Belajar Bahasa Jepang Selalu Lulus Pun Ingin Melanjutkan Contoh Selanjutnya Kirai Kiraidemo Yasai Wacanto Tabenasai Disini Dilihat Kata sifat Nak Kirain Artinya Tidak Suka Atau Benci Kirai Demo Walaupun Tidak Suka Walaupun Tidak Suka Yasai Wacanto Tabenasai Makanlah Sayur Dengan Baik Cantoh Tabenasai Tabenasai Disini Artinya Adalah Perintah Cantoh Ini Artinya Dengan Benar Atau Dengan Baik Biasanya Diikuti Dengan Bentuk Perintah Kerjakan Dengan Baik Atau Dengan Serius Dengan Baik Makanlah Sayur Setiap Hari Maksudnya Seperti Itu Jangan Lewatkan Makan Sayur Kirai Demo Yasai Walaupun Tidak Suka Makanlah Sayur Dengan Baik Atau Makanlah Sayur Setiap Hari Jangan Dilewatkan Maksudnya Begitu Contoh Selanjutnya Okanega Nainode Nichyobi Demo Hatarakimasu Kita lihat disini Kata bendanya Adalah Nichyobi Hari Minggu Nichyobi Demo Walaupun Hari Minggu Okanega Nainode Nichyobi Demo Hatarakimasu Karena tidak ada uang Jadi tidak ada uang Saya bekerja Walaupun Hari Minggu Kita lihat Pola kalimat yang kedua Yaitu Nani Nani Yasui Atau Nani Nani Yasui Artinya Adalah Mudah 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 yang bagaimana Mudah diikuti Dengan kata kerja Rumusnya adalah Kata kerja Bentuk mas Masnya dicoret Diganti menjadi Yasui Atau Yasui Jadi rumusnya Seperti ini Minasang Ingat Kata kerja mas Bukan kata kerja Bentuk kamus Contoh yang pertama Yasai Yasui Tabe Yasui O Kisani Kite Kudasai Kita lihat disini Tabe Yasui Tabe Yasui Itu artinya Mudah makan Atau mudah Dimakan Yasai Tabe Yasui O Kisani Kite Kudasai Artikannya Dari belakang Tolong potong Sayuran Menjadi Ukuran Yang Mudah Dimakan Tabe Yasui Artinya Mudah makan Atau mudah Dimakan Yang kedua Yama Toyu Kanji Wa Jisai No Yamato Nite Iru Tame Oboe Yasui Desu Ya Oboe Yasui Desu Kita lihat disini Oboe Itu adalah Ingat Oboe Mas Kata kerja Asalnya Adalah Oboe Mas Oboe Mas Semasa Dicoret Menjadi Yasui Desu Berarti Menjadi Mudah Diingat Yama Toyu Kanji Wa Huruf Kanji Yama Jisai No Yamato Nite Iru Tame Karena Mirip Dengan Bentuk Gunung Sungguhan Oboe Yasui Desu Mudah Diingat Contoh Selanjutnya Tanaka Sensei No Setsume Wa Wakari Yasui Desu Nah disini Wakari Mas Kata kerja Asalnya Artinya Mengerti Wakari Yasui Desu Mudah Dimengerti Tanaka Sensei No Setsume Wa Wakari Yasui Desu Penjelasan Guru Tanaka Mudah Dimengerti Contoh Yang Selanjutnya Kono Kamera Wa Sukai Yasui Desu Ya kita Lihat disini Kata kerja Asalnya Adalah Sukai Mas Menggunakan Dirubah Menjadi Bentuk Yasui Menjadi Sukai Yasui Desu Artinya Mudah Digunakan Langsung Pola Selanjutnya Ini adalah Lawan Dari Pola Kalimat Yang kedua Yasui Ini adalah Pola Kalimatnya Nikui Artinya Adalah Sulit Sulit Ditambah Kata kerja Rumusnya Kata kerja Bentuk Mas Masnya Diganti Menjadi Nikui Desu Nikui Saja Kita Lihat Contoh Kalimatnya Kono Kanji Wa Oboe Nikui Desu Oboe Mas Artinya Hapal Atau Ingat Oboe Nikui Desu Berarti Sulit Dihingat Kono Kanji Wa Oboe Nikui Desu Huruf Kanji Ini Sulit Dihapal Selanjutnya Kono Honwa Jiga Chisakute Yomi Nikui Desu Kono Honwa Disini Lihat Yomimas Yomimas Artinya Membaca Yomi Nikui Desu Artinya Sulit Dibaca Kono Hongwa Jiga Chisakute Yomi Nikui Desu Buku Ini Karena Hurufnya Kecil Sulit Dibaca Selanjutnya Yaki 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 Sakana Hone Hone Ok Kute Tabe Nikui Desu Kita Lihat Disini Tabe Nikui Kata kerja Asalnya Tabe Mas Tabe Nikui Desu Sulit Dimakan Yaki Sakana Hone Ga Ok Kute Karena Tulangnya Banyak Tabe Nikui Desu Sulit Dimakan Kita Lihat Disini Kawaki Nikui Desu Kata kerja Asalnya Adalah Kawaki Mas Artinya Kering Kalau Kawaki Nikui Desu Berarti Sulit Kering Kyo Kumori Nanode Karena Hari Ini Mendung Sentaku Monoga Kawaki Nikui Desu Baju Cucian Atau Cucian Baju Sulit Kering Kita Lihat Contoh Yang Selanjutnya Pola Kalimat Yang Selanjutnya Yaitu Nani Nani Noni Disini Noni Yang Ini Artinya Padahal Tetapi Rumusnya Adalah Kata kerja Futsuke Ditambah Noni Jadi Ingat Futsuke Bukan Bentuk Kamus Tapi Futsuke Karena Kalau Menggunakan Bentuk Kamus Berarti Artinya Bisa Jadi Untuk Contohnya Hanao Kiru Noni Sukai Mas Konohasami Bunting Ini Digunakan Untuk Memotong Bunga Kalau Disini Futsuke Jadi Artinya Padahal Tetapi Kata Sifat I Plus Noni Kata Sifat Nanoni Dan Kata Benda Nanoni Kita Lihat Contohnya Yang Pertama Kino Hayaku Takusang Netanoni Mada Nemui Desu Hayaku Cepat Takusang Banyak Netanoni Padahal Sudah Tidur Kemarin Padahal Sudah Tidur Cepat Dan Banyak Mada Nemui Desu Tetapi Masih Ngantuk Padahal Dan Tetapi Hayaku Takusang Netanoni Padahal Sudah Tidur Cepat Dan Banyak Mada Nemui Desu Tetapi Masih Ngantuk Contohnya Kedua Musukowa Hei Agak Kitanainoni Zeng Zeng Sojishimaseng Kitanainoni Berarti artinya Padahal Kotor Tetapi Musukowa Putra saya Hei Agak Kitanainoni Padahal Kamarnya Kotor Zeng Zeng Sojishimaseng Tapi Sama 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 Kitanainoni Padahal Kotor Zeta Padahal Kotor Tapi Zeng Zeng Sojishimaseng Tidak Bersih Sama Tidak Bersih Bersih Sama Sekali Contoh Selanjutnya Eak Kongo Sukete Irunoni Atsui Desu Sukete Irunoni Padahal Sedang Atau Sudah Menyalakan AC Tapi Atsui Desu Tetapi Panas Eak Kongo Sukete Irunoni Atsui Desu Padahal Sudah Menyalakan AC Tetapi Panas Contoh Selanjutnya Karewa Ikuto Itanoni Konakata Kita Lihat Karewa Dia Ikuto Itanoni Padahal Sudah Berkata Akan Pergi Tapi Konakata Desu Konakata Atau Kimaseng Desu Tetapi Tidak Datang Faktanya Dia Sudah Berbicara Bahwa Akan Pergi Tetapi Tetapi Dia Tidak Datang Dia Berkata Seperti Ini Faktanya Dia Tidak Datang Dia Berkata Bagaimana Dia Berkata Akan Pergi Tetapi Faktanya Tidak Datang Contoh Contoh Selanjutnya Konokaisawa Kuryoga Yasui Noni Sigotoga Takusang Ate Tai Heng Desu Konokaisawa Perusahaan Ini Kuryoga Tak Yasui Noni Padahal Gajinya Murah Tetapi Sigotoga Takusang Ate Tai Heng Desu Sangat Berat Karena Ada Banyak Pekerjaan Nani Nani Hazudes Artinya Adalah Harusnya Atau Seharusnya Rumusnya Adalah Kata kerja Futsuke Plus Hazudes Yang kedua Kata Kata Sifat I Tetap Disertakan Plus Hazudes Jadi I Juga Dimasukkan Terus Kata Sifat Na Plus Hazudes Disini Nanya Pun Ikut Disertakan Dan Yang keempat Kata Benda No Hazudes Kita Lihat Contoh Kalimatnya Yang pertama Kyowa Nichyobidakara Ginkowa Shimate Iruhazuda Karena Ini hari minggu Kita Lihat disini Ginkowa Bang itu Shimate Iruhazuda Bang itu Seharusnya Tutup Ya Maksudnya Memberitahu Disini Artinya Memberitahu Memberitahu Bahwa Bang itu Tutup Harusnya Tutup Gak Mungkin Buka Kyowa Nichyobidakara Ginkowa Shimate Iruhazudes Karena Ini hari minggu Bang Seharusnya Tutup Jadi Ini Yakin Menduga Tapi Dengan Dugaan Yang kuat Atau Yakin Yang kedua Taro Kuma Junanasa Deskara Osake Nomana Hazudes Karena Taro Berumur 17 Tahun Seharusnya Tidak Minum Sake Jadi Disini Menduga Kalau Taro Tidak Minum Sake Tapi Dugaannya Kuat Dan Benar Kenapa Karena Peraturan Di Jepang Itu Baru Boleh Minum Sake 20 Tahun Sedangkan Taro 17 Maka Dugaannya Itu Kuat Dan Tepat Karena Memang Tidak Minum Taro Kuma Osake Najunanasa Deskara Osake Nomana Hazudes Karena Taro Berumur 17 Tahun Seharusnya Tidak Meminum Sake Yang ketiga Tanaka 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 Dan Tokyo Daigaku Sotsubyo Sitakara Atamaga Ihazu Desu Nah Disini Atamaga Ihazu Desu Artinya Seharusnya Pintar Jadi Dia Menduga Kalau Tanaka Itu Pintar Tapi Dugaannya Itu Kuat Kenapa Duganya Kuat Karena Tanaka Itu Lulusan Dari Universitas Tokyo Ya Universitas Tokyo Ini Universitas Besar Yang Ada Di Tokyo Tanaka Sangwa Tokyo Daigako Sotsugyo Sitakara Atamaga Ihazu Desu Saudara Tanaka itu karena sudah lulus Universitas Tokyo Seharusnya saya menduga dia itu pintar Dan dugaan saya itu benar Berarti seharusnya dia itu pintar Enggak mungkin lulusan Universitas Tokyo Tapi enggak pintar menurut si Tanaka ini Yang keempat Seharusnya bahasa Jepangnya pintar Dia menduga kalau Tom itu bahasa Jepangnya pintar Dan dugaannya itu kuat Dan kemungkinan benar Karena apa? Karena Tomnya itu sudah tinggal 20 tahun di Jepang Enggak mungkin kan Kalau 20 tahun enggak bisa bahasa Jepang Tomu Sangwa Nijunenmo Nihong Nisunde Irukara Nihong Goga Jozuna Hazudes Tom karena tinggal di Jepang selama 20 tahun Seharusnya bahasa Jepangnya pintar Ya pola kalimat ini Hazudes Artinya seharusnya atau harusnya digunakan Ketika menduga sesuatu dan dugaannya itu kuat Berdasarkan fakta atau bukti Gimana enggak mungkin dugaannya itu Ya tidak terjadi atau salah Jadi menduga dengan kuat Yang kedua Hazuganai Artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin Kita lihat rumusnya sama tadi ya Sama dengan pola kalimat yang pertama Kalau yang ini desnya dirubah menjadi Ga nai atau ga arimase Ya seperti ini semua pola kalimatnya Rumusnya kita lihat contohnya yang pertama Konna takai restoran de mai nichi Sokuji dekiru hazuganai Sokuji dekiru hazuganai Tidak mungkin bisa makan Bagaimana ya Konna takai restoran de mai nichi Di restoran mahal seperti ini Sokuji dekiru hazuganai Tidak mungkin bisa makan setiap hari Ya enggak mungkin bisa makan setiap hari Di restoran yang seperti ini Karena apa? karena akan bangkrut bangkrut yang makannya jadi gak mungkin bisa makan di restoran semahal ini setiap hari ya, sesekali bisa tapi tiap hari tidak bisa makanya mainichi shoku jideki ru hazuganai bisa tiap hari kalau bosnya yang kedua zeng zeng shigoto ga owaranai kara konya no nomikaini ikeru hazuganai kita lihat disini konya no nomikaini ikeru hazuganai malam ini tidak mungkin bisa pergi ke pesta minum, acara minum yang gak mungkin bisa pergi kenapa? karena pekerjaannya sama sekali tidak selesai karena pekerjaan sama sekali tidak selesai malam ini tidak mungkin bisa pergi ke acara minum yang ketiga mainichi ano restoran ni takusang no hito ga naran de irunode oishiku nai hazuganai nah disini kita lihat oishiku nai artinya gak enak ditambah hazuganai berarti gak mungkin gak enak berarti 99% itu enak atau 90% enak dugaannya enak karena apa? karena mainichi setiap hari ano restoran ni takusang no hito ga naran de irunode karena banyak orang yang mengantri disini dilihat naran de iru naran de mas ya narabimas artinya mengantri setiap hari karena di restoran itu banyak orang yang mengantri gak mungkin gak enak ya gak mungkin gak enak karena banyak orang yang mengantri untuk makan dan bayar kecuali restorannya gratis ya contoh selanjutnya kano joa itsumo isoga shisou ni shigoto siteru no de himana hazuganai himana hazuganai tidak mungkin dia ada luang ya hima disini artinya waktu luang himana hazuganai gak mungkin dia ada waktu luang karena apa? dia karena kelihatannya selalu bekerja dengan sibuk setiap hari kano joa itsumo isoga shisou ni shigoto siteru no de himana hazuganai dia karena kelihatannya selalu bekerja dengan sibuk tidak mungkin dia ada waktu luang kare wa me ga aoi si kami wa burondodashi nihong jing no hazuganai kita lihat disini ya nihong jing no hazuganai tidak mungkin orang Jepang ya tidak mungkin dia orang Jepang karena apa? matanya biru rambutnya coklat ya seperti itu hazuganai artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin kita lihat pola kalimat yang ketiga pola kalimat yang ketiga adalah kata benda ga hichiyo desu ya artinya memerlukan kata benda perlu benda rumusnya langsung aja kata benda ga hichiyo desu kita lihat contoh kalimatnya yang pertama hongo kariru toki toshokangka do ga hichiyo desu ya hongo kariru toki sewaktu meminjam buku toshokangka do ga hichiyo desu perlu memerlukan kartu perpustakaan ya toshokangka do artinya kartu perpustakaan ga hichiyo desu artinya perlu berarti toshokangka do ga hichiyo desu perlu kartu perpustakaan yang kedua pasokongga hichiyo desu kara ashta kaini ikimasu nah kita lihat disini pasokongga hichiyo desu kara karena saya memerlukan laptop ashta kaini ikimasu besok saya akan pergi membeli yang selanjutnya kurumao unten surutoki unten mengkyo ga hichiyo desu kurumao unten surutoki sewaktu akan mengendarai mobil unten mengkyo ga hichiyo desu kita lihat unten mengkyo ya kyonya pendek unten mengkyo artinya surat izin mengemudi berarti diperlukan surat izin pengemudi saat akan mengendarai mobil kita lihat pola kalimat yang terakhir ya nani nani hichiyo ga aru artinya adalah ya disini nani nani nya adalah kata kerja bentuk kamus jadi disini artinya adalah perlu melakukan sesuatu atau harus melakukan rumusnya kata kerja jishoke hichiyo ga aru kita lihat contoh kalimatnya yang pertama kaigi shitsuo skaitai bae wa yoyaku shite oku hichiyo ga aru kita lihat disini yoyaku shite oku hichiyo ga aru jadi perlu untuk melakukan booking terlebih dahulu berarti bisa diterjemahkan menjadi harus pola kalimat ini bisa diterjemahkan menjadi harus karena apa perlu melakukan berarti harus melakukan saat ingin menggunakan ruang rapat harus membuking terlebih dahulu yang kedua nihong no kaisa de hatara kutame ni jlptn sang ni go kaku suru hichiyo ga aru kita lihat disini jlptn sang ni go kaku suru hichiyo ga aru harus lulus jlptn 3 nihong no kaisa de hatara kutame ni untuk bekerja di perusahaan jepang harus lulus jlptn 3 contoh selanjutnya kaigai ryoko suru mahini paspoto sukuru hichiyo ga aru ya kita lihat disini sebelum wisata luar negeri harus membuat paspor contoh selanjutnya hontoni jlptn go kaku shitai nara moto benkyo suru hichiyo ga aru masyo kalau benar ingin lulus jlptn harus belajar lebih giat lagi ya jadi belajarnya kurang harus ditambah lagi moto benkyo suru hichiyo ga aru masyo ya minasang sekian pelajaran hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya untuk minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa jepang mengenai pergi ke jepang dan mengenai les privat bahasa jepang silahkan hubungi nomor yang tertera di awal video arigato gozaimasu jamatane selamat menikmati